Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Tuhan Bersyukur atas kasih dan karunianya Kita dapat berjumpa kembali dalam program Perenungan Hikmat Pagi pada hari ini Mari sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan Terlebih dahulu kita datang kepada Allah Mohon pimpinan dan penyertaannya Agar firman yang disampaikan memberi hikmat dan pengharapan buat kehidupan kita Marilah kita berdoa Selamat pagi ya Tuhan Terima kasih atas penyertaanmu sepanjang hari ini Dan sekarang kami akan mendengarkan Renungan Firman Hikmat Pagi Tolong pimpinlah dan sertailah kami Agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik Dan firman ini dapat memberi kami kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari Terima kasih ya Tuhan Amin Tema Hikmat Pagi pada hari ini adalah Tuhan Hidup Nats Alkitab diambil dari 2 Samuel 22 ayat 47-48 Yang berbunyi demikian Tuhan hidup Terpujilah gunung batuku Dan mulialah Allah gunung batu penyelamatku Dialah Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku Yang membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat pagi saudara sekalian Saudara seorang bernama Diego menjalani pergumulan hidup yang tidak mudah Dia masuk kategori orang dengan sebutan generasi sandwich Generasi sandwich adalah istilah yang menggambarkan kondisi seseorang yang harus menanggung beban finansial Dan juga perawatan untuk 2 generasi Yaitu untuk orang tuanya dan untuk anak-anaknya Diego juga menghadapi situasi tempat kerja yang tidak kondusif Banyak rekan kerjanya yang bekerja tidak jujur Dan juga banyak sekali kompetisi yang tinggi di sana Nah di tengah situasi kerja yang seperti itu Diego tetap memperlihatkan hasil kerja yang bagus dan peningkatan di atas rata-rata Hal ini membuat beberapa rekan kerja Diego merasa iri dan ingin menjatuhkannya Suatu kali Diego difitnah menggunakan uang kantor Dia dituduh menggelapkan barang produksi dan juga mencuri jam lembur kantor Peristiwa tersebut memang dibuat dramatis supaya Diego segera dikeluarkan dari perusahaannya Pimpinan perusahaan sampai menggunakan jasa polisi untuk menyelesaikan kasus tersebut Diego kemudian didapati tidak bersalah setelah dilakukan rangkaian pengusutan kasus yang cukup panjang Diego bersyukur atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya Saudara orang-orang yang pernah terhimpit dalam kesesakan dan merasakan kasih serta pertolongan Tuhan Pasti akan mudah untuk bersyukur dan juga memuji Tuhan Dalam Masmur nomor 22 yang merupakan lagu pujian kepada Tuhan yang dituliskan oleh Daud Itu dituliskan ketika Daud dilepaskan dari cengkraman semua musuhnya dan juga dari cengkraman Saul Daud dengan sangat indah mengekspresikan rasa syukurnya Dia mengekspresikan ungkapan terima kasihnya kepada Tuhan Di ayat 47 Daud menyatakan bahwa Tuhan hidup Dia adalah gunung batu penyelamatku Dan juga Allah yang telah mengadakan pembalasan bagi Daud adalah Allah yang hidup Di ayat yang kelima puluh Daud berkata Sebab itu aku hendak bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan Dan bermasmur bagi namamu Daud merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa Daud meyakini penyertaan Tuhan di dalam hidupnya Dan juga di dalam hidup keturunannya Sebagai orang-orang yang diurapi Tuhan Saudara orang-orang Kristen masa kini juga seharusnya memiliki keyakinan yang sama Seperti Daud di dalam semua perkara kehidupan yang sedang terjadi Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi Percayalah bahwa Tuhan mampu menolong dan juga memberikan jalan keluar Janganlah putus asa tapi teruslah berserah kepada Tuhan Sebab Tuhan itu hidup Jadi jangan takut, percayalah kepadanya Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur karena Engkau telah membuktikan kasih-Mu kepada kami Engkau telah menunjukkannya terlebih dahulu melalui orang-orang di Alkitab pada masa lampau Dan juga Engkau menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami Tuhan ajarlah kami untuk terus percaya kepadamu Untuk terus bersyukur dan memuji-Mu Sehingga persoalan apapun yang kami hadapi Kami tidak menyerah tetapi justru semakin berserah kepada Tuhan Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini Di dalam keberserahan penuh kepada Tuhan Dan Tuhan memberkati Terima kasih